Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan melanjutkan materi yang sudah saya berikan di kelas Yang sudah kamu kerjakan dengan kelompokmu Yaitu materi present continuous times Terlebih dahulu akan saya jelaskan secara sederhana bahwasannya Membuat kalimat bahasa inggris itu cukup mudah Hanya dengan mengetik di google translator Ya dalam bahasa indonesia Kita ketik saya akan muncul i Kemudian membaca muncul read Dan buku adalah a book Di kelas bentuknya seperti ini yang kita pelajari I'm reading a book Perbedaannya untuk kalimat I read a book Itu maksudnya digunakan apabila kita ingin menunjukkan Atau mengatakan pada orang lain bahwa Membaca buku adalah kebiasaan kita Jadi tulisannya I read a book Jika kita mau mengatakan bahwasannya saya sedang membaca Itu kalimatnya membutuhkan M dan IN Untuk membuat kalimat ini Ini maknanya adalah sedang membaca Jadi I am reading a book Jadi saya ulangi yang pertama adalah I read a book Saya membaca buku Bentuknya I read a book Sebagai kebiasaan atau saya biasa membaca Sedangkan I am reading a book Saya sedang membaca Menunjukkan proses Sedang membaca Untuk tambahannya Seperti yang sudah biasa kamu lakukan Read ditambah IN Jangan lupa ada M nya disitu Untuk pelaku atau subyek I saya Itu ada M nya I am jadinya Reading a book Untuk pelaku atau subyek selain saya Saya beri contoh adalah Seorang perempuan yang namanya Jane Itu kita tambahkan IN dulu Reading Itu menggunakan IS Jadi kalau namanya satu yang muncul Nama orang satu orang Itu menggunakan IS Kemudian jika ada dua nama Atau lebih ya Ini kita beri kata hubung Dan Bahasa inggrisnya adalah N Kemudian kita beri IN Maka yang dipakai disini adalah R Bukan IS atau M Jadi kalau ada dua nama Atau lebih Sebagai pelaku Sebagai subyek Maka itu Menggunakan R Ini adalah tugasnya Dikerjakan di buku Pada pertemuan berikutnya Akan saya koreksi Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya